Di video kali ini, saya ingin berbagi dengan kalian tentang bagaimana cara menatasi rasa sedih dan putus asa yang mungkin kalian rasakan. Saya tahu, hidup ini tidak selalu mudah dan bahagia. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kegagalan, penolakan, atau kehilangan yang membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak berharga. Tapi jangan khawatir, kalian tidak sendirian. Banyak orang yang pernah mengalami hal yang sama, termasuk saya. Dan saya ingin memberi tahu kalian bahwa ada harapan dan solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi. Pertama-tama, kita harus menakui dan menerima perasaan kita. Tidak apa-apa untuk menangis, marah, atau kesal. Itu adalah reaksi alami kita terhadap situasi yang sulit. Tapi jangan biarkan perasaan itu menguasai kita terlalu lama. Kita harus mencari cara untuk melepaskan perasaan negatif itu, misalnya dengan menulis di jurnal, berbicara dengan teman atau keluarga yang bisa dipercaya, atau mencari bantuan profesional jika perlu. Tidak apa, kita harus meninatkan diri kita tentang hal-hal positif yang ada dalam hidup kita. Kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki, seperti kesehatan, keluarga, teman, pekerjaan, hobi, atau apapun yang membuat kita bahagia. Kita juga harus menghargai diri kita sendiri atas pencapaian dan kemampuan yang kita miliki. Kita adalah makhluk unik dan berharga yang memiliki potensi dan tujuan dalam hidup. Ketiga, kita harus mencari motivasi dan inspirasi untuk bangkit dari keterpurukan. Kita bisa membaca buku, menonton video, mendengarkan podcast, atau mengikuti seminar yang membahas tentang topik-topik seperti penembanan diri, kesuksesan, kebahagiaan, atau apapun yang sesuai dengan minat dan tujuan kita. Kita juga bisa belajar dari orang-orang yang telah berhasil menatasi kesulitan dan mencapai intian mereka. Kita bisa meniru cara mereka berpikir, bertindak, dan bersikap yang positif dan produktif. Kempat, kita harus membuat rencana dan tindakan untuk mengubah situasi kita menjadi lebih baik. Kita harus menentukan apa yang menjadi masalah utama kita, apa yang menjadi penyebabnya, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya, dan apa yang menjadi tujuan akhir kita. Kita harus membuat langkah-langkah konkret dan realistis untuk mencapai tujuan kita. Kita juga harus bersedia untuk belajar dari kesalahan dan menghadapi tantangan yang mungkin muncul di tengah jalan. Kelima, kita harus mencari dukungan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengatasi masalah sendirian. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendengarkan, memberi nasihat, memberi semangat, atau membantu kita secara praktis. Kita juga bisa bergabung dengan komunitas atau organisasi yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kita. Kita bisa saling berbagi pengalaman, pengetahuan, sumber daya, atau peluang dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Itulah 5 cara yang bisa kalian coba untuk menetasi rasa sedih dan putus asa. Saya harap video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.